Intro Hai teman teman kembali lagi bareng gue disini Piras dan ya Jadi disini saya bakalan bikin nominasi penghargaan ya teman ya Oke jadi disini kita bakalan bikin nominasi penghargaan Youtube Oscar 2018 yang versi bocahnya Dan ya ini sebenarnya udah dibuat oleh Chandra Liao ya teman ya Dan Chandra Liao tuh buatnya untuk yang umum Jadi kalau kali ini tuh kita bakal bikin untuk yang versi bocahnya doang teman ya Jadi ya yang masuk nominasi bakalan gue bilang nanti Tapi sebelum itu kalian harus pantangin video ini sampai akhir Karena disini bakalan gue kasih pargaan buat Youtuber-Youtuber bocah yang sudah berjuang selama ini Dan memiliki subscriber yang pastinya lebih dari gue Oke teman teman jadi kita bakalan langsung ke nominasi pertama Yang pertama disini ada Dava Tewas Oke Dava Tewas ini katanya gue udah nonton video dia Dia udah bikin video tuh baru setahun Dia baru setahun Youtube dan sekarang udah mendapatkan 40.000 subscriber Wadaw Nah yang kedua ini adalah Youtuber yang namanya Gaming Santai Dia disini sudah bergabung ke Youtube di 9 April 2016 Ya jadi si Gaming Santai ini dia udah masuk Youtube dari 9 April 2016 Dan kalau kita hitung itu baru 2015, 2017, 2018 Baru 3 tahun dan dia udah mendapatkan 60.000 subscriber Oh my god Nah Youtuber yang berikutnya ini Dia adalah sebuah Youtuber yang memiliki matanya sipit Youtuber dengan subscriber yang sangat banyak Di kalangan Youtuber bocah Dia adalah sipit gaming HD Ya lagiat ewing HD Nah untuk Youtuber berikutnya Ini adalah Razan Production Jadi Razan Production ini dia baru memiliki subscriber Dengan angka 7.770 Dan dia sudah bergulut di Youtube pada tahun 2015 juga Pada tahun 2015 tanggal 12 Desember Jadi dia baru 3 tahun juga di Youtube Dan dia sudah mendapatkan 7.000 subscriber Masih mending daripada gue Nah yang berikut ini Ini adalah Zidni Zain Zidni Zain Bukan Zain Malik Oke Nah Zain Malik ini dia sudah bergabung di Youtube pada tahun 2014 Ini lebih tua lagi sedikit Dan dia bergabung di Youtube tanggal 26 Februari 2014 Dan bisa dikatakan itu dekat banget sama 2013 Dan itu sudah lama banget Oke kita bakal langsung masuk ke nominasi penghargaannya aja Gue bakal bacain nominasi penghargaannya Ini gue udah tulis disini Oke Nominasi pertama Youtuber bocah Yang paling banyak penggemarnya Bahkan Banyak Youtuber lain Yang mengetahui dirinya Dan memiliki banyak fans Dan disini Pemenangnya adalah Kita kasih penghargaan Untuk Yosafat Oke teman teman Jadi disini Pemenangnya adalah Yosafat Kenapa gue bilang Yosafat Karena Yosafat adalah Youtuber yang memiliki penggemar paling banyak Dia memiliki penggemar yang paling dasyat ya Dan dia sudah diwawancari banyak Youtuber Dibandingkan dengan Youtuber bocah yang lain Oke teman teman Jadi kita bakal lanjut lagi ke nominasi yang kedua Karena yang nominasi pertama Itu dimenangkan oleh Yosafat Oke Kita lanjut lagi ke nominasi kedua Nominasi kedua Youtuber bocah yang memiliki paras di atas rata-rata Bahkan mengalahkan Youtuber yang lain Nah disini kita sudah memiliki Daftar-daftar Yang maka kita kasih penghargaan Dan penghargaan ini bakalan jatuh kepada Nominasi kedua ini jatuh kepada Yosafat lagi teman teman Kenapa gue kasih ke Yosafat lagi Karena Yosafat itu memiliki paras yang sangat Mantap jiwa teman teman ya Dengan kantong mata yang memiliki Arti untuk menarik Lawan jenis Menyukainya Ya Dia memiliki kegantengan yang maksimal Dan menawan Dan dia sangat Bisa dikatakan Laki-laki sejati teman teman ya Nominasi ketiga Youtuber bocah yang memiliki kualitas video yang sangat HD Bahkan Youtuber lain tidak bisa menyaingi kualitas videonya Nah Youtuber yang paling-paling mantap ini videonya Dan paling-paling HD Sampai memiliki nama HD Itu adalah Sipid Gaming HD Kalau kita lihat videonya itulah HD banget Itu sangat-sangat HD Yaitu High Definition Wadah Itu sangat-sangat mantap jiwa Karena saking HD yang matanya sipid Nominasi keempat Youtuber bocah yang dikabarkan sudah meninggal Tetapi masih dapat membuat video Apakah ini reinkranasi? Nah Youtuber yang sudah meninggal Dan masih dapat membuat video Jatuh kepada Dava Tewas Ya Dava Tewas ini adalah Youtuber yang sudah meninggal Tapi masih dapat bikin video Kenapa gue bilang dia sudah meninggal Dan nama aja udah-udah bilang Dava Tewas Dia sudah menulis Dava Tewas 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 Nah Jadi itulah mengapa gue bilang Dia sudah tewas Tapi dia masih bisa bikin video Karena nama Youtube-nya tewas Namanya Kita lanjut lagi ke nominasi kelima Nominasi kelima Youtuber bocah yang memiliki sifat Sangat sans Bahkan meskipun pedas Ia tetap terlihat sans Dan cool Nah Youtuber berikut inilah Youtuber yang paling sans Bahkan dia kalau dipukul sama pedas Ya dipukul sama pedas Ditampol sama pedas Dia tetap cool and sans Siapa itu? Kalian pasti bingung kan? Ya Kalau sans ya udah tau lah ya Santai Gaming santai Tepuk tangan kepada gaming santai Karena dia sudah mendapatkan penghargaan Youtubernya sangat sans Oke Jadi dia sangat-sangat sans Sampai dia kalau makan pedas itu Dia gak bakal Gak bakal kepedasan Dia memiliki Tampan yang cool and sans Sifatnya sans Oke teman-teman Ya itu adalah penghargaan dari gue Dari itu adalah komedia Itu gak serius Ya gue gak bakal kasih piala Karena gue gak ada piala guys Gue mau kasih apa? Gue mau kasih Masih Mau gak kasih apa? Peci Gue mau kasih peci Gak mungkin kan? Jadi gue cuma penghargaan doang Jadi ini bukan serius So inilah untuk Seru-seruan aja Karena gue Ingin mengikuti kayak Centraleo Karena itu mantap banget videonya So gue bikin video untuk Bocahnya Oke teman-teman ya itu aja video dari gue Jangan lupa di like dan subscribe Dan kalau kalian suka dengan video-video kayak gini Kasih saran kita bikin video apa berikutnya ya Karena gue juga lagi bingung bikin konten Oke ya itu aja video dari gue Dan jangan lupa di like dan subscribe Dan see you next time in next video And bye-bye